Coba kamu pilih ya, kalau saya kasih kamu 1 juta di hari ini, atau saya kasih kamu 1 juta di tahun depan. Hai semuanya, saya Mark, CFO dari Coinworks. Welcome to Klas Investasi, di mana kamu bisa belajar mengenai keuangan dan investasi sama bule kece, tapi in the fun way. Di episode perdana ini, saya mau menjelaskan salah satu konsep paling dasar di dalam keuangan, yaitu time value of money, atau nilai waktu uang. Sebuah konsep yang mendasari teori keuangan di seluruh dunia. Sebelum kita lanjut, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Coba kamu pilih ya, kalau saya kasih kamu 1 juta di hari ini, atau saya kasih kamu 1 juta di tahun depan. Pasti kamu pilih hari ini, kan? Bukan di tahun depan. Tapi, gimana kalau pertanyaan saya ubah jadi gini? Mana yang kamu pilih? Saya kasih kamu 1 juta hari ini, atau 2 juta di tahun depan? Gimana? Sekarang baru mikir, kan? Itu karena efek time value of money. Efek yang disebabkan karena semua orang pasti milih punya uang sekarang daripada besok-besok. Kenapa? Malu. Karena kamu jadi bisa menggunakan uang itu untuk beli semua yang kamu mau. Misalnya, beli baju, makanan enak, hangout bereng teman, jalan sama pacar, atau kamu juga bisa berinvestasi. Tapi sebaliknya, kamu sendiri malah jadi enggak bisa berbuat apa-apa. Ya maaf, uangnya aja gak ada. Dan ini akan menggarak ke penjelasan saya di part berikutnya, tentang superbunga. Oke, sekian dulu ya kelas investasi hari ini. Buat kalian yang mau tanya seputar keuangan dan investasi, yuk tulis topik yang kamu mau di kolom komentar. Topik terpilih akan saya bahas di episode berikutnya. Oke, Mark pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.